Mengingat lima tahun kuno lagi, ia akan menjadi kultifator langkah ketiga yang alami. Apa yang disebut rumput pengumpul esensi ini memiliki asal-usul yang begitu kuat. Ji Seng Yuan dan yang lainnya saling memandang dengan sedikit penyesalan di mata mereka. Mereka sudah lama merasakan bahwa ramuan abadi ini tidak sederhana, tetapi mereka tidak menyangka asal-usulnya begitu mengerikan. Jika ia benar-benar bisa menjadi kultifator langkah ketiga setelah lima alam kuno, lalu seberapa kuatkah ia sekarang? Bahkan di keluarga Tian Dao, ramuan abadi lima tahun kuno sangatlah langkah. Sayangnya, mereka terlambat, dan benda itu direnggut oleh yang maha kuasa seperti Zugang Li. Fiuh, meskipun ramuan abadi telah hilang, setidaknya kita masih hidup. Setelah Zugang Li pergi, Jilong Yue menghela nafas panjang, merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Kembali ke planet Kunlun, mereka melihat Zugang Li menekan empat leluhur kuno. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Saya tidak menyangka dia berada di planet pusat. Dia sepertinya bersembunyi di pegunungan reruntuhan Neter, bersiap untuk memurnikan pil untuk memulihkan budidayanya. Kami harus melaporkan berita ini sesegera mungkin. Kebetulan saja bahwa pukulan besar ini ada di ibu kota Kekaisaran. Dengan dia mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Sebelum itu, ayo kita bunuh dia dulu. Jika bukan karena dia, mungkin kita sudah memurnikan ramuan abadi itu sejak lama. Tatapan dingin Jiseng Yuan tertuju pada Ningki. Ningki tidak melihat mereka. Sebaliknya, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Zugang Li. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa dari gumaman Zugang Li. Menggunakan lima rumput pengumpul esensi kuno ini sebagai obat. Esens gathering grace sendiri mungkin bisa digunakan sebagai bahan utama, dan usianya sudah sangat tua. Pil jenis apa yang akan disuling Zugang Li untuk digunakan sebagai obat? Untuk beberapa alasan, firasat buruk muncul di hati Ningki. Senior, hati-hati. Luo Hanguo tiba-tiba berkata dengan nada mendesak. Jiseng Yuan dan yang lainnya telah bergabung untuk menyerang Ningki. Teknik abadi yang luar biasa membuat Luo Hanguo merasa seolah-olah dia sedang berdiri di ambang kematian. Yang paling penting, dia menyadari bahwa Ningki sepertinya terganggu, memikirkan hal lain. Bang, bang, bang. Dia dengan santai melontarkan beberapa pukulan. Setiap pukulan bisa meledakan kejeniusan keluarga Dao Surgawi. Dalam sekejap mata, hanya Jiseng Yuan dan Jilong Yue yang masih hidup. Namun, seni abadi mereka telah hancur oleh Tinju Ningki. Pada titik ini, Ningki perlahan menoleh dan menatap Jiseng Yuan dan Jilong Yue, yang tidak percaya. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Hari ini, kamu datang mencariku. Kamu benar-benar menyelamatkanku dari banyak kerja keras. Ningki tersenyum tipis. Tubuh Jiseng Yuan dan Jilong Yue kembali menegang. Pukulan Ningki barusan benar-benar meledak dan membunuh keajaiban klan lain, yang budidayanya mirip dengan mereka. Kekuatan semacam ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia jelas merupakan eksistensi dalam sepuluh besar peringkat abadi misterius. Tidak hanya itu, dia bukanlah eksistensi biasa yang masuk dalam sepuluh besar. Saat ini, peringkat kedua hingga kesepuluh di peringkat Dao Surgawi semuanya jenius dari klan Dao Surgawi. Mereka pernah bertemu satu sama lain sebelumnya dan berkenalan satu sama lain secara pribadi. Berdasarkan kesimpulan ini, hanya ada satu kemungkinan. Kamu adalah pengkhianatnya, Ningbaixuan. Pupil mata Jiseng Yuan mengerut. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ningki tertawa dan melangkah maju untuk meraih Jiseng Yuan. Aku akan menghentikannya, Jilong Yue. Cepat kirim pesan. Jiseng Yuan meraung. Puci. Kepala Jiseng Yuan langsung dihancurkan oleh Ningki, dan jiwanya langsung hancur. Pada saat ini, Jilong Yue mengeluarkan All Heaven Talisman dengan panik, seolah dia hendak mengirim pesan. Namun, ketika dia menyadari bahwa Jiseng Yuan bahkan tidak bisa mengulur waktu, tangannya membeku. Ini karena aura Ningki telah sepenuhnya mengunci dirinya. Dia merasa jika dia bergerak, dia akan terbunuh di tempat. Ningbaixuan, jangan bunuh aku. Tidak peduli apa, kamu adalah murid dari Patriark Roh Mistik, dan kita semua adalah murid kelanji. Wajah Jilong Yue menunjukkan sedikit ekspresi memohon. Of! Kamu sangat kejam. Jilong Yue memuntahkan seteguk darah. Telapak tangan Ningki telah menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Detik berikutnya, telapak tangan Ningki bergetar, dan jiwanya hancur. Dia mati sepenuhnya. Ayo pergi. Ningki melirik Luo Hanguo dan berjalan ke arah yang ditinggalkan Sugangli. Dia Ningbaixuan, tidak heran kekuatannya begitu menakutkan. Luo Hanguo berpikir dengan kaget sambil mengikuti Ningki. Namun, tatapannya agak rumit. Aku baru saja merasakan dengan jelas kelahiran benda spiritual. Mengapa auranya menghilang? Setelah Ningki dan Luo Hanguo berjalan jauh, beberapa sosok terbang mendekat. Salah satunya adalah pemimpin kelompok Ningki selama ujian hukum surgawi, Dewa Abadi Jiang Haithau. Selain Jiang Haithau, ada dua Dewa Abadi tahap awal lainnya. Dari lambang jubah mereka, salah satunya berasal dari klan Meng dan yang lainnya dari klan Su. Aku juga merasakannya. Dewa Abadi klan Su melihat sekeliling saat dia berbicara. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada beberapa mayat di bawah. Ekspresinya berubah drastis saat dia bergerak dan muncul di samping mayat. Melihat ini, Jiang Haithau dan Dewa Abadi klan Meng mengikuti seseorang menyerang murid klan hukum surgawi kita. Ekspresi Jiang Haithau menjadi gelap saat dia melihat mayat-mayat itu. Mungkin karena benda spiritual itu masih ada jejak aura di sini, tapi sudah digali dengan sangat teliti. Jika tidak sedekat sekarang, kita pun tidak akan bisa mendeteksinya. Dewa Abadi klan Meng berjalan ke sisi lubang dan berkata dengan dingin. Tidak ada seorang pun dari klan Meng di antara yang mati, jadi ekspresinya sedikit lebih baik daripada ekspresi Jiang Haithau dan Dewa Abadi klan Su. Perhatiannya terfokus pada lubang di depannya, dan dia menutup matanya untuk merasakan jejak aura yang tertinggal di dalamnya. Temukan, orang yang mencuri benda spiritual itu pastilah pelakunya. Karena dia berani menyerang murid klan hukum surgawi kita, dia pasti lelah hidup. Jika kita menangkapnya, kita akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jiang Haithau Mendengus Dingin Di kedalaman pegunungan Reruntuhan Neter, ada sebuah gunung yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun. Di gunung ini adalah gua kediaman Raja Iblis Reruntuhan Neter. Di planet pusat, bahkan Raja Iblis lainnya tidak mengetahui seperti apa wujud sebenarnya Raja Iblis Reruntuhan Neter. Mereka hanya tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dulu ketika klan hukum surgawi belum lahir, dia sudah menduduki peringkat lima besar di papan peringkat abadi sejak Titei. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis Reruntuhan Neter, yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, dengan hormat menyambut Sugangli. Senior. Raja Iblis Reruntuhan Neter menyapa dengan hormat. Dia diikuti oleh sekelompok binatang iblis dari pegunungan Neter Ruin. Mereka semua adalah bawahannya, dan mereka semua sangat menghormati Sugangli. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Eh, baunya enak sekali. Hidung semua iblis tiba-tiba bergerak-gerak, dan tanpa sadar mereka melihat ke arah tangan Sugangli. Jejak keserakahan melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenali jenis ramuan abadi itu, mereka dapat mengetahui dari baunya bahwa mengonsumsinya pasti akan meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Ada dua semut di belakangku. Pergi dan rawat mereka untukku. 2962. Fiu, panas sekali. Hao Tian kecil menghela nafas lega saat melihat Sugangli. Paman Bajingan, kamu sudah lama membakarku, bisakah kamu melepaskan aku? Ayah dan ibu akan sangat khawatir jika aku menghilang. Wajah Sugangli berubah pucat. Dia berjalan ke arah Hao Tian kecil tanpa sepatah kata pun dan menggosok kedua tangannya. Ramuan abadi yang akan segera terbentuk bahkan tidak sempat berteriak sebelum dihancurkan menjadi bubuk dan dibuang ke dalam panci. Sugangli kemudian membentuk segel tangan, dan api abadi di dasar pot meraung. Itu benar-benar menutupi bagian atas pot dan menelan Hao Tian kecil. Mendeguk. Sup di dalam panci telah direbus hingga berwarna emas pucat. Setelah suhunya tiba-tiba naik, ia terus menggelembung, dan semakin mendidih. Tepat pada saat ini, Hao Tian kecil menghela nafas pelan. Dia mengambil handuk putih kecil dari dasar panci dan memerasnya dengan kuat. Kemudian, dia menyeka keringat di wajahnya dan meletakkan handuk di keningnya. Dia bersandar di sisi panci dan perlahan menutup matanya, memperlihatkan sedikit senyuman di wajahnya. Kenikmatan. Hah. Sugangli mendengus dingin. Dia telah menempatkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pot, masing-masing cukup untuk membuat kaisar-kaisar besar berebut untuk mendapatkannya. Dia awalnya berencana menggunakan ramuan ini dengan Ning Hao Tian dan memurnikannya menjadi pil yang dapat memulihkan budidayanya. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan beberapa tahun terakhir ini, dia tidak bisa menyempurnakan Ning Hao Tian sedikitpun. Sebaliknya, Ning Hao Tian menyerap esensi sup ke dalam tubuhnya. Kultifasinya tidak berubah, tetapi esensinya menetap di fondasi Ning Hao Tian. He he, serap, serap, karena aku tidak bisa memurnikanmu, aku akan mengubahmu menjadi pil manusia. Saat aku menelannya, aku akan memulihkan 50% kekuatanku. Sudut mulut Sugangli tiba-tiba terangkat saat dia mencibir pada Ning Hao Tian. Meskipun mata Ning Hao Tian tertutup, kelopak matanya bergerak-gerak ketika mendengar ini. Dia membuka matanya dan menatap Sugangli, berkata dengan serius, dagingku tidak enak, asam. Jika daging kaisar langit tidak enak, lalu siapa lagi di dunia ini yang merasakannya? Mungkinkah si jangkrik emas yang bodoh itu? Meskipun Anda sekarang hanya reinkarnasi dan tubuh Anda tidak sekuat sebelumnya, setidaknya Anda dapat membantu saya memulihkan sebagian dari kultifasi saya. Selanjutnya, saya akan pergi dan menemui kenalan lama saya itu, satu persatu. Temukan semuanya dan makan semuanya. Langkah keempat tidak terlalu jauh bagiku. Ketika saatnya tiba, aku akan mampu memimpin ras abadi kuno untuk mengalahkan keluarga Dao Surgawi dan menjadi yang terkuat di dunia ini. Aku akan bisa menuju ke dunia luo ilahi. Sugangli terkeke, senyumannya menjadi semakin menyeramkan. Saya mendengar bahwa tuan tua ditekan di planet pusat. Ketika saya memulihkan 50 persen kekuatan saya, hal pertama yang akan saya makan adalah dia. Dia meminum begitu banyak pil dalam hidupnya sehingga saya pasti dapat memulihkan kekuatan puncak saya. Air liur Sugangli hampir menetes. Ming Hao Tian bertanya dengan ragu, Kaisar Langit. Saya bukan Kaisar Langit, Anda salah orang. Haha, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bereinkarnasi tepat di depan hidung Jiang Tian Su, aku mengenali aroma di tubuhmu saat aku melihatmu. Jangan mencoba berdalih. Tetaplah di sini. Rumput pengumpul asal itu dari sebelumnya akan meningkatkan fondasimu beberapa kali lipat. Sebentar lagi, saat aku menemukan selusin benda spiritual lagi, sudah waktunya aku memakanmu hidup-hidup. Sugangli tertawa dingin dan melakukan segel tangan lagi. Api abadi di bawah pot meningkat beberapa kali lipat. Sub emas terus bergulir, dan kekuatan obat di dalamnya memasuki tubuh Ning Hao Tian melalui jutaan pori-pori, menyatu dengan darah, tulang, dan selnya. Wajah kecil Ning Hao Tian langsung memerah, dan matanya menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ning Yi dihancurkan dan bagaimana dia dimasak di dalam panci, dan bagaimana dia mungkin tidak akan pernah melihat Ning Qi dan Fang Leng Ming lagi, Ning Hao Tian tidak bisa menahan tangis di detik berikutnya. Senior, ini adalah gua tempat tinggal Raja Iblis. Apakah orang yang kamu cari ada di dalam? Luo Hanguo dan Ning Qi berdiri di udara. Tak jauh di depan mereka berdua, ada sebuah gunung yang diselimuti kabut hitam tebal. Keduanya berada puluhan mil jauhnya, tapi mereka bisa dengan jelas merasakan demoni Qi yang agung dari gunung. Tiba-tiba, telinga Ning Qi bergerak-gerak. Dia sepertinya mendengar suara kecil Hao Tian. Apakah dia menangis? Berani sekali kamu, semut. Apakah kamu tidak tahu gua tempat tinggal siapa ini? Apakah Anda buta untuk berani datang ke pegunungan Ruin Neter saya? Raungan marah terdengar. Kemudian, Raja Iblis dari Ruin Neter datang dengan sekelompok bawahannya, mengelilingi Ning Qi dan Luo Hanguo. Raja Iblis dari Ruin Neter mengeluarkan aura Tei True Immortal yang sempurna. Pada level ini, dia diakui sebagai salah satu tokoh teratas di dunia abadi. Biasanya, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka adalah Raja Abadi. Raja Iblis dari Ruin Neter adalah salah satu dari 36 raja. Kekuatannya pasti berada di puncak piramida dunia abadi. Tidak hanya itu, ada juga tiga Dewa Sejati Taiyi di antara kelompok bawahan yang dibawanya. Kekuatan mereka berkisar dari tahap awal hingga tahap akhir. Ashoka Manor adalah kekuatan tertinggi, namun Manor Lordnya hanyalah Taiyi True Immortal tahap akhir. Dibandingkan dengan Raja Iblis dari Ruin Neter ini, dia sangat berbeda. Apakah ada gadis kecil sebesar ini di dalam sana? Ning Qi menunjuk ke gunung di belakang Raja Iblis dari Ruin Neter dan memberi isyarat. Hmm, Raja Iblis dari Ruin Neter sedikit terkejut. Dia tahu ada seorang gadis kecil yang sedang memasak di sana. Mungkinkah orang mistik imortal yang sempurna ini ada di sini untuk gadis kecil ini? Sepertinya begitu. Ning Qi memandang Raja Iblis dari Ruin Neter dengan dingin dan berkata, hari ini, kalian semua akan mati. Sombong sekali. Lelucon yang luar biasa. Bos, serahkan dia padaku. Setan primordial imortal tahap awal mencibir. Saat dia hendak menyerang Ning Qi, luka berdarah muncul di dahinya. Kekuatan hidupnya memudar dalam sekejap, dan dia berubah menjadi mayat yang jatuh ke tanah. Itu benar-benar dia. Luo Hanguo bahkan lebih yakin dengan identitas Ning Qi. Keempat Tua Raja Iblis dari Ruin Neter dan dua dewa sejati Taiyi lainnya menatap tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Setan-setan lain di belakang mereka juga terkejut. Guru Gua keempat mereka, eksistensi kuat dengan budidaya Taiyi True Immortal tahap awal, terbunuh oleh satu serangan pedang. Siapa kamu? Mata Raja Iblis dari Ruin Neter menjadi serius. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah luka muncul di dahinya. Sebelum Klandau Surgawi muncul di dunia, Raja Iblis dari reruntuhan dunia bawah, yang begitu terkenal sehingga makhluk abadi biasa bahkan tidak berani mengambil satu langkah pun ke pegunungan reruntuhan Neter, telah mati secara misterius. 2963 Setelah mayat Raja Iblis dari reruntuhan dunia bawah mendarat di tanah, tiba-tiba keadaannya mulai berubah secara dramatis. Tubuhnya terus membesar hingga akhirnya menjadi babi yang ditutupi bulu hitam. Jadi Raja Iblis dari reruntuhan dunia bawah adalah siluman babi. Luo Hanguo tercengang. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan dua Iblis Taiyi yang tidak lupa melihat ke belakang melihatnya, dan mata mereka berkilat keheranan. Namun, mereka tidak berani melihat lebih dekat. Mereka hanya ingin melarikan diri ke arah Sugangli. Mereka tidak percaya pada metode Ningki. Hanya dengan bersembunyi di balik Sugangli mereka dapat merasakan rasa aman. Mereka bahkan mengabaikan teriakan bawahannya di belakang mereka. Hampir sampai, hampir sampai. Jarak yang biasanya pendek, hanya beberapa puluh kilometer, tampak sepanjang bimas sakti di mata keduanya. Saat kaki mereka akhirnya menyentuh tanah dan mereka merasa sedikit nyaman, mereka merasakan hawa dingin di bagian belakang kepala mereka. Kemudian, gelombang panas datang dari sela-sela alis mereka dan perlahan bergerak menuju ujung hidung mereka. Itu menetes. Itu adalah darah. Ledakan. Kedua mayat itu terjatuh ke samping. Pada saat kematian mereka, ada sedikit kebingungan di mata mereka. Mengapa dewa kematian muncul entah dari mana dan membunuh tanpa sepatah katapun? Dan metode pembunuhannya sangat menakutkan. Itu hanya satu serangan pedang. Setelah keduanya jatuh, Ningki dan Luo Hanguo yang terkejut terungkap. Adapun kelompok setan yang mereka bawa, mereka semua telah dibunuh oleh Ningki dalam sekejap mata. Keributan di sini segera menarik perhatian ras iblis di gunung. Ketika mereka melihat dua mayat tergeletak di kaki Ningki dan Luo Hanguo, mereka adalah guru gua kedua dan guru gua ketiga. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tangisan Little Hao Tian sepertinya semakin keras. Telinga Ningki bergerak-gerak dan dia berjalan menuju aola tertinggi. Luo Hanguo mengikuti dari belakang. Dia takut jika dia dibiarkan sendirian, dia akan dicabik-cabik oleh setan-setan di dekatnya yang memandangnya dengan iri. Mata iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosok Ningki saat dia bergerak perlahan, tapi tidak ada yang berani bergerak. Tak lama kemudian, Ningki tiba di pintu masuk aola. Tunggu aku di luar, kata Ningki pada Luo Hanguo. Ningki berkata dengan ringan kepada Luo Hanguo. Setelah itu, dia melangkah ke aola sebelum Luo Hanguo sempat bereaksi. Tunggu dia di sini. Luo Hanguo terkejut dan segera melihat sekeliling. Dia melihat banyak iblis dengan aura suan imortal menatapnya dengan mata dingin, marah, dan benci. Apakah kamu bercanda? Saya akan segera ditangkap. Luo Hanguo mengutup dalam hatinya. Dia segera mengejar Ningki dan memasuki aola. Di aola yang remang-remang, seseorang yang tampak seperti seorang sarjana membelakangi Ningki dan Luo Hanguo. Di depannya ada sebuah panci besar, dan seorang gadis kecil menangis di dalam panci tersebut. Dia menangis dengan sangat sedih. Ada setan lain di sini. Apakah dia memasak orang hidup untuk dimakan? Berengsek. Melihat ini, mata Luo Hanguo berkilat marah. Dia memandang Ningki dan mengambil keputusan. Kemudian, dia melangkah maju dan menunjuk ke punggung Zugangli, berkata dengan marah, iblis terkutup, beraninya kamu memasak orang hidup-hidup dan memakannya. Cepat datang ke sini untuk mati. Tangisan Little Hautian segera berhenti. Perhatiannya tertuju pada Ningki dan Luo Hanguo. Namun, Ningki telah mengubah penampilannya, sehingga Hautian kecil tidak mengenalinya. Ningki menghela nafas lega saat melihat Hautian kecil itu tampak dalam kondisi baik. Kemudian, pandangannya beralih dari pot ke Zugangli. Kemarahan yang mengjulang tinggi muncul di hatinya. Babi ini berencana memasak putrinya dan memakannya. Dia tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Aku tidak menyangka kalian berdua sampai di sini. Apakah keempatnya mati? Betapa tidak bergunanya? Suara Zugangli perlahan terdengar. Dia berdiri dan menatap Ningki dan Luo Hanguo. Matanya akhirnya tertuju pada Ningki. Jangan terlalu sombong. Biarkan aku memberitahumu. Senior ini bisa menikammu sampai mati dengan ayunan pedangnya yang biasa. Berlututlah sekarang. Luo Hanguo berkata dengan marah. Apa kamu baik-baik saja? Ningki tersenyum pada Hautian kecil. Hautian kecil sedikit terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Paman, aku baik-baik saja. Kalian harus lari dulu. Paman jahat ini sangat kuat. Selama kamu baik-baik saja. Ningki mengangguk, lalu menatap Zugangli. Biarkan dia pergi. Kamu adalah makhluk abadi kuno pada langkah ketiga. Meskipun kultifasimu belum pulih, mengapa kamu menyerang Junior? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah kamu mendengar itu? Cepat lepaskan dia, kamu. Tunggu. Seorang abadi kuno di langkah ketiga. Luo Hanguo memandang Ningki dengan kaget. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin sedingin es menjalar ke kepalanya dari telapak kakinya. Jakunnya melonjak tak terkendali. Senior, dia dot apa latar belakangnya. Seorang abadi kuno pada langkah ketiga. Budidayanya belum pulih, tapi dia lebih kuat dari seorang kaisar abadi. Wajah Luo Hanguo dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Kenapa dia memasuki aula ini? Bolehkah aku keluar sekarang? Bagaimana menurutmu? Zugangli memandang Luo Hanguo dengan senyum tipis. Luo Hanguo merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya tersedot. Kakinya menjadi lunak. Biarpun dia diminta pergi sekarang, dia tidak akan bisa bergerak. Seorang suan abadi, tapi kamu bisa membunuh keempat orang itu. Lumayan, dan kamu tahu latar belakangku. Kamu, juga seorang abadi kuno. Zugangli tersenyum pada Ningki. Biarkan dia pergi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya Anda mengetahui latar belakangnya. Suplemen yang begitu hebat dapat membantu saya memulihkan setidaknya 50% dari kultivasi saya. Apakah menurut Anda saya akan melepaskannya? Tapi aku penasaran. Anda jelas mengetahui latar belakang saya, jadi mengapa Anda berani datang ke sini untuk menyelamatkannya? Apakah itu trufmu? Zugangli berkata sambil tersenyum tipis. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku. Tatapannya tertuju pada batu hitam di tangan Ningki. Ini adalah hati leluhur iblis. Bagaimana hati leluhur iblis bisa jatuh ke tanganmu? Suara Zugangli menjadi mendesak, dan matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Ningki mengeluarkan hati leluhur iblis dari tas spasialnya. Mengesampingkan semua kekhawatirannya, ketika dia memegangnya di tangannya, hati leluhur iblis menunjukkan bekas arang yang samar. Gelombang gas hitam, seperti jaring laba-laba, menyebar ke lengan Ningki. Saat itu, hanya setengah dari lengan Jian Silai yang telah diserang oleh hati leluhur iblis. Namun, pada saat ini, pola-pola ini telah menutupi seluruh tubuh Ningki dalam sekejap. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Jadi ini kartu trufmu, tapi kamu tidak bisa menahan kekuatan hati leluhur iblis. Paling-paling, kamu akan memiliki kekuatan seorang kaisar tapi kamu tetap bukan tandinganku. Berikanlah kepadaku, dan aku akan mengembalikan reinkarnasi kaisar langit kepadamu. Zugang Li menyipitkan mata. 2964. Sangat meriah, adakah Tom, Dick, atau Harry yang bisa datang ke sini dan mengaum? Tatapan Zugang Li tertuju pada Jiang Haitau dan yang lainnya. Mereka bertiga menjadi kaku di bawah tatapannya. Mereka tidak percaya, orang yang dicari-cari orang besar sebenarnya ada di planet pusat. Dan begitu dekat dengan ibu kota kekaisaran. Dan mereka bahkan bertemu dengannya. Luo Hanguo tanpa sadar menciutkan lehernya ketika dia mendengar itu. Senior, ini, mungkin salah paham. Jiang Haitau memaksakan senyum. Mari kita tunggu di sini. Zugang Li berkata dengan tenang. Tunggu. Jiang Haitau dan dua lainnya saling memandang dan akhirnya membuat keputusan yang jelas. Mereka akan mendengarkan Zugang Li dan menunggu di sini. Sedangkan untuk mengirim pesan secara pribadi, mereka tidak berani melakukannya. Mereka telah melihat metode Zugang Li dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempermainkannya. Jika mereka menunggu, mereka hanya akan membayar dengan nyawa mereka. Setelah membuat keputusan ini, mereka bertiga sedikit memandang Luo Hanguo dan Ningki. Sedikit keraguan muncul di hati mereka. Mengapa ada dua petani tingkat rendah lainnya di sini selain mereka bertiga? Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, mereka bertiga tiba-tiba merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan dari Ningki. Ini ekspresi Jiang Haitau berubah. Asap hitam keluar dari hati leluhur iblis dan langsung menyelimuti Ningki. Semua orang hanya bisa melihat asap hitam berbentuk manusia. Mereka tidak bisa melihat penampilan Ningki dengan jelas. Dia kesurupan. Ekspresi santai Zugang Li berangsur-angsur berubah menjadi serius. Aura Ningki terus meningkat. Setiap kali membengkak, ekspresi semua orang berubah drastis. Setan di luar Aula sepertinya merasakan aura menakutkan ini. Mereka semua terbang ke udara dan melihat ke arah Aula dengan bingung, tidak berani mendekat. Ini adalah aura seorang tai. Jadi orang ini adalah seorang tai. Tidak. Tuan abadi. Auranya masih meningkat. Siapa dia? Apakah dia makhluk abadi kuno lainnya? Pertikaian abadi yang kuno. Kalau terus begini, orang besar itu seharusnya bisa merasakan perubahan di sini. Kita terselamatkan. Aura Ningki meroket, menyebabkan Jiang Haitau dan dua lainnya merasa sedikit bahagia. Sebaiknya mereka membuat keributan yang lebih besar. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Kamu telah berubah menjadi iblis dan kehilangan akal sehatmu. Namun, dengan basis kultivasi aslimu, kamu hanya dapat meminjam kekuatan seorang raja paling banyak. Hehe, ekspresi Zhugang Li tampak berubah. Satu detik itu baik, detik berikutnya itu jahat. Pada akhirnya, keduanya bergabung menjadi satu dan menjadi aneh. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan teknik terlarang dikeluarkan, menutupi seluruh Aula dengan rapat. Si, si. Bahkan sedikitpun auranya tidak keluar. Melihat ini, hati Jiang Haitau dan dua lainnya tenggelam. Setelah Zhugang Li selesai menyiapkan teknik pembatasan, dia tidak menyerang Ningki. Dia hanya berdiri diam dan menatap Ningki dengan percaya diri. Dia ingin melihat level apa yang bisa dicapai Ningki dengan hati leluhur iblis. Dulu, saya tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan leluhur iblis. Sekarang, saya bisa melihat betapa kuatnya hati leluhur iblis yang dia tinggalkan. Zhugang Li berkata pada dirinya sendiri. Aku khawatir dia orang gila. Jiang Haitau dan dua lainnya saling bertukar pandang. Selama pertempuran sebelumnya di planet Kunlun, mereka telah menyadari ada yang tidak beres dengan Zhugang Li. Sekarang setelah mereka melihat keadaannya saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Zhugang Li masih memilih untuk tinggal di sini meskipun dia tahu bahwa peluang besar dari dunia luo ilahi ada di planet pusat. Aura hitam melonjak. Sosok manusia sudah tidak mungkin lagi terlihat. Mereka hanya bisa melihat bola aura hitam melonjak di Aula. Luo Hanguo sudah mundur ke sudut Aula. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan masuk ke Aula ini. Ini adalah aura seorang raja. Di dunia abadi, selain keluarga Tiandau kita, sebenarnya ada kaisar abadi. Jiang Haitau dan dua lainnya melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak tahu tentang hati leluhur iblis, mereka juga tidak tahu bahwa orang dalam aura hitam adalah Ningki. Mereka mengira itu adalah kaisar abadi. Dia pasti seorang dewa kuno. Ketiganya berpikir sendiri. Segera, aura Ningki naik ke tingkat kaisar abadi kesempurnaan agung. Dibandingkan dengan Jiang Yu dan Jiang Hao, dia jauh lebih kuat. Ketika Jian Silai memegang hati leluhur iblis, dia hanya sedikit lebih kuat dari Jiang Yu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan keadaan Ningki saat ini. Ini batasmu, kan? Su Gangli tersenyum tipis. Hao Tian kecil memandang Ningki dengan kaget. Tiba-tiba, secerca harapan muncul di hatinya. Sepertinya Paman ini juga punya kesempatan untuk menyelamatkannya dari jurang penderitaan. Paman, kamu bisa melakukannya. Hao Tian kecil mengayunkan tinjunya dengan suara kekanak-kanakan. Itu adalah. Jiang Haitau dan dua lainnya memperhatikan ada pot di punggung Su Gangli. Ada seorang gadis kecil di dalam pot. Ketika suara Hao Tian kecil turun, aura hitam di tubuh Ningki tiba-tiba melonjak ke langit. Itu dengan mudah menembus mantra pembatas yang dibuat dengan santai oleh Su Gangli. Ledakan. Ola itu hancur. Itu berubah menjadi reruntuhan. Jiang Haitau dan dua lainnya, serta Luo Hanguo, terlempar karena ledakan tiba-tiba dari tubuh Ningki. Para iblis yang mengawasi dari jauh merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ini adalah transformasi kuno. Transformasi kuno lainnya telah muncul di antara makhluk abadi kuno. Jiang Haitau berteriak. Gelombang hitam ki sepertinya terhubung ke langit, dan segera setelah fenomena ini muncul, banyak makhluk mengalihkan pandangan mereka ke arah itu, dan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Aura apa itu? Sangat kuat. Tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada aura Kaisar Abadi Langya. Apakah itu? Pegunungan reruntuhan neter. Ibu kota kekaisaran. Di istana kekaisaran Langya, Kaisar Abadi Langya, yang seharusnya duduk di kursi utama, kini berdiri dengan hormat di sisi aola. Seorang gadis kecil yang tingginya tidak lebih dari satu meter duduk di kursi utama. Para tetua dari sembilan klan besar hukum surgawi berdiri dalam dua baris, seolah-olah mereka adalah anggota istana yang bertemu dengan Kaisar. Di dekat Kaisar Abadi Langya, ada banyak Kaisar Abadi lainnya, termasuk Jiang Yu dan Jiang Hao. Namun, keduanya berdiri lebih jauh ke belakang karena basis budidaya mereka hanya berada di alam Kaisar Abadi awal. Wajah gadis itu menunjukkan sedikit kedewasaan, yang tidak sesuai dengan usianya. Dia mengambil buah seperti batu giyok, melemparkannya ke mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Pohon Surgawi memerintahkan saya datang ke sini untuk membantu Anda menangkap. Hem, makhluk abadi kuno. Namun bertahun-tahun telah berlalu, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan satu pun jejaknya. Anda bahkan tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Senior, harap tunggu. Jiang Tiance buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, dalam pertempuran penganugerahan keabadian hukum surgawi ini, kami siap untuk mengambil rampasan perang yang ditinggalkan oleh kelompok makhluk abadi kuno yang telah mati sebagai hadiah. Ini seharusnya dapat menarik beberapa makhluk abadi kuno yang tersembunyi. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, aura menakutkan datang dari kejauhan. Aura itu tidak lebih lemah dari para tetua yang hadir. 2965. Apakah itu aura era kuno? Jiang Tiance dan yang lainnya melihat ke arah pegunungan ruin nether dengan tatapan serius di mata mereka. Di dunia abadi, selain kelompok tetua, jika ada era kuno, itu akan menjadi abadi kuno. Saya tidak menyangka mereka akan menyerahkan diri. Sudut mulut Jiang Tiance sedikit melengkung. Dengan adanya tuan itu, bahkan jika Raja Kinguang dan Zhu Gangli bergabung, mereka akan langsung ditindas. Kaisar abadi Langya, Jiang Yu, Jiang Hao, dan kaisar abadi keluarga Tian Dao lainnya juga dikejutkan oleh aura tersebut. Mereka memandang Jiang Tiance dan yang lainnya dengan mata serius, menunggu perintah selanjutnya. Ayo pergi, kita akan pergi juga. Jiang Tiance tersenyum tipis. Di kedalaman istana Kekaisaran Langya, ada Gua Kares. Bagian luar Gua Kares ditutupi dengan tanda seperti kecebong emas. Sekilas, jumlahnya ada sekitar 10 ribu. Aura setiap rune mirip kecebong jauh lebih kuat daripada aura Jiang Tiance dan yang lainnya. Mereka setidaknya berada pada level Langkah Ketiga Yang Maha Kuasa. Jika Langkah Ketiga Yang Maha Kuasa ada di sini, dia pasti akan terkejut dengan rune ini karena rune ini mewakili teknik penyegelan. Bahkan salah satunya pun sulit untuk dihadapi. Puluhan ribu rune ini dihubungkan bersama, yang cukup untuk membuktikan bahwa ada keberadaan yang sangat mengesankan yang tersembunyi di dalam Gua Kares. Di Gua Kares, seorang lelaki tua berjubah daois sedang duduk bersila di bangku batu. Ketika aura dari pegunungan ruin nether muncul, lelaki tua itu sedikit membuka matanya dan melihat ke arah itu dengan ekspresi terkejut. Mengapa Finky ini begitu familiar? Leluhur iblis? Tidak, dia sudah mati. Apakah ada langkah keempat yang maha kuasa di klan iblis? Orang tua berjubah daois merenung sedikit, tapi gerakannya tidak berubah. Pasalnya, tak terhitung banyaknya rantai besi yang menembus tubuhnya dan dipaku di dinding sekitar Gua Kares. Panjang rantai besi ini pas. Jika dia ingin berdiri atau mengambil dua langkah, itu tidak akan cukup lama. Pada saat yang sama, itu akan menarik dagingnya. Langit mungkin akan berubah lagi. Orang tua berjubah daois menghela nafas pelan dan menutup matanya lagi. Di pegunungan ruin nether, Jiang Haitao dan yang lainnya menatap dengan heran Aura Ningqi yang terus meningkat. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menemukan bahwa Aura Ningqi telah jauh melampaui Jiang Tianche dan yang lainnya. Harus diketahui bahwa Jiang Tianche dan yang lainnya adalah tetua klan Tiandao, eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara pribadi telah mengalami pertempuran terbesar di dunia abadi, perang besar dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli yang telah selamat dari ratusan pertempuran dalam perang yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ekspresi Zhu Gangli menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka Ningqi bisa meminjam begitu banyak kekuatan. Secara logika, berdasarkan penilaiannya, Ningqi paling banyak bisa meminjam kekuatan kaisar abadi puncak. Lebih dari itu, tubuh fisiknya pasti akan roboh. Orang abadi kuno manakah yang merupakan reinkarnasi dari orang ini? Untuk memiliki tubuh fisik seperti itu, tidak mungkin Guan Yue itu sedikit ketakutan melintas di mata Zhu Gangli ketika dia memikirkan hal ini. Aura Ningqi berangsur-angsur menjadi tenang dan berhenti naik. Gas hitam di luar tubuhnya langsung memasuki tujuh lubang Ningqi dan memasuki tubuhnya. Tapi kemudian, sederet zat hitam tumbuh dari tulang belakang Ningqi. Mereka seperti duri, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Orang ini adalah iblis. Jiang Haitau dan yang lainnya akhirnya menentukan sumber kekuatan Ningqi. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini berasal dari hati leluhur iblis. Mereka mengira Ningqi sendiri adalah iblis yang telah menyusup ke dunia abadi. Sepertinya kekhawatiran para tetua benar. Leluhur iblis telah muncul lagi. Klan abadi kuno tidak akan jauh lagi. Mata Jiang Haitau menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika perang besar keabadian dan iblis benar-benar pecah, bahkan dengan kekuatan dewa abadi, dia mungkin tidak dapat bertahan dalam perang seperti itu. Kemungkinan besar dia akan mati. Ini batasmu kan? Haha, meski kamu sudah mencapai puncak transformasi kuno, kamu masih belum mencapai langkah ketiga. Sedangkan bagiku, meski kekuatanku hanya tersisa setengah, masih mudah untuk mencapainya. Menghadapi puncak transformasi kuno sepertimu, kamu telah melakukan begitu banyak hal, tetapi kamu masih bukan tandinganku. Su Gangli memandang Ningqi. Dia tidak peduli apakah Ningqi memiliki kesadarannya sendiri atau tidak. Dia masih memiliki sedikit ejekan di wajahnya. Suara mendesing. Sesosok merobek udara dan muncul di depan semua orang. Jiang Haitau dan yang lainnya melihat sosok itu, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Salam, senior. Mereka bertiga buru-buru membungkuk. Itu berasal dari gadis kecil itu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Jiang Haitau dan yang lainnya. Matanya menyapu Su Gangli dan Ningqi. Kamu dikirim oleh Jiang Tiansu. Su Gangli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap gadis kecil itu. Ya, kamu tidak takut padaku. Gadis kecil itu tersenyum. Aku jauh lebih kuat darimu ketika aku berada di puncak. Kenapa aku harus takut padamu? Beritahu Jiang Tiansu bahwa saya berencana untuk bekerja sama dengannya. Jangan ikut campur dalam pertarunganku dengan orang ini hari ini. Bagaimana dengan itu? Su Gangli berkata dengan ringan. Oh. Mata gadis kecil itu bergerak sedikit. Pada saat itu, Jiang Tiansu dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka segera melihat ke arah Su Gangli dan sedikit terkejut. Namun, mereka segera teringat bahwa dengan adanya gadis kecil itu, mereka tidak perlu takut dengan cara Su Gangli. Kemudian, mereka mulai menilai Ningki, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kamu bahkan belum mencapai langkah ketiga, dan roh primordialmu telah dihancurkan. Kamu hanya menempati tubuh ini dengan beberapa pemikiran. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Lord Tiansu? Namun, saya tidak bermaksud ikut campur dalam pertarungan Anda hari ini. Kalian bisa saling bertarung. Gadis kecil itu tersenyum. Su Gangli sepertinya hanya ingin gadis kecil itu tidak ikut campur, jadi dia tidak marah. Dia tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Ningki. Kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala babi besar dan menelan Ningki. Selama saya melahap dia dan reinkarnasi Kaisar Langit, saya dapat memulihkan setidaknya 70% tingkat kultifasi saya. Ide Su Gangli sangat sederhana. Selama dia dapat memulihkan 70% tingkat kultifasinya, kultifator langkah ketiga yang dikirim oleh Jiang Tiansu ini tidak akan menandinginya sama sekali. Dia bisa terus melahap pihak lain dan mungkin pulih ke puncaknya. Pada saat itu, selama Jiang Tiansu tidak bergerak, siapa di dunia surgawi yang dapat menekannya? Dia akan dibekap. Luo Hanguo menyaksikan pemandangan di depannya dengan bingung. Meskipun aura Ningki telah melonjak ke tingkat ini, auranya masih kalah dengan aura Su Gangli. Mengaum. Hampir dalam sekejap, tubuh Ningki tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa, dan auranya tiba-tiba melonjak lagi. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Ekspresi gadis kecil itu sedikit berubah. Jiang Tianz dan yang lainnya juga terkejut. 2966. Tidak baik. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Su Gangli. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju Ningki yang seperti gunung telah mendarat di tubuhnya. Ledakan. Su Gangli langsung terhempas ke tanah, dan pada saat yang sama, awan jamur muncul. Mustahil. Bagaimana dia bisa meminjam kekuatan langkah ketiga? Siapa anak ini? Su Gangli berpikir dengan kaget. Tapi saat pikiran itu muncul di benaknya, serangan kedua Ningki datang, dan pukulan lain jatuh. Ledakan. Pukulan ini tidak mendarat di Su Gangli. Sebaliknya, ia mendarat di samping Su Gangli. Tanah di sana segera runtuh, dan serangan balik itu membuat Su Gangli terbang. Tangan besar itu segera meraih Su Gangli, dan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka dapat membayangkan tulang Su Gangli telah hancur berkeping-keping. Uh, setegup darah muncrat dari mulut Su Gangli. Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan yang ganas dan dengan paksa mendorong telapak tangan Ningki menjauh. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, telapak tangan Ningki tidak bergerak sama sekali. Kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki dengan dingin menatap Su Gangli dengan mata merah. Su Gangli Ketika Su Gangli bertemu dengan sepasang mata ini, ekspresi gila di wajahnya menghilang, digantikan oleh sedikit rasa takut. Dia sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Ningki saat ini, apalagi melahapnya. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati leluhur iblis. Bahkan jika dia tidak mati di tangan Ningki, dia akan ditekan oleh ahli langkah ketiga yang dikirim oleh Jiang Tiansu. Wajah Jiang Tiance dan yang lainnya menjadi pucat, termasuk Yang Haitau dan Dewa Abadi lainnya yang telah menyaksikan metode Su Gangli di planet Kunlun. Saat itu, Su Gangli sangat kuat. Dia bertarung melawan empat penggarap transformasi kuno sendirian, tapi sekarang, dia ditahan di tangan keberadaan lain seperti anak kecil. Perbandingan ini terlalu kuat. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa mereka tidak terkalahkan melawan kultifator langkah ketiga. Kesenjangan antara kita dan langkah ketiga sebenarnya sangat besar. Jiang Yuan Shen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Jiang Tiance tidak berbicara setelah mendengar ini, pikirannya sama dengan pikirannya. Transformasi kuno tetaplah transformasi kuno, itu bukanlah langkah ketiga yang sebenarnya. Anda. Kera raksasa yang diubah oleh Ningki berbicara. Mati. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih Zhu Gangli dan membantingnya ke tanah berulang kali. Bum-bum-bum. Bumi mulai bergetar, dan gelombang yang mengerikan menyebabkan pegunungan di depan mereka tidak mampu menahannya. Setiap sudut gunung mulai runtuh. Teknik pembatasan Ning Hao Tian telah dihancurkan oleh serangan Ningki di beberapa titik. Dia dengan cerdik mengambil wajan dan lari ke kejauhan. Semua orang tertarik dengan Ningki dan Zhu Gangli, jadi tidak ada yang memperhatikan tindakan Ning Hao Tian. Setelah melarikan diri beberapa ratus kilometer, Ning Hao Tian bersembunyi di sudut terpencil dan mengamati pertempuran di kejauhan dengan cemas. Meskipun dia masih muda, dia tahu bahwa keadaan Ningki saat ini sangat aneh, seolah-olah dia sudah gila. Kemungkinan besar pihak lain sedang berusaha menyelamatkannya. Dia pasti diutus oleh ayahku untuk menyelamatkanku. Sayangnya, Paman Ningyi dibunuh oleh orang jahat itu. Kuharap Paman ini bisa membalaskan dendamnya. Hao Tian mengepalkan tangannya dengan erat. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Ledakan yang terus-menerus, ditambah dengan aura menakutkan dari sebelumnya, menarik semakin banyak makhluk abadi ke Pegunungan Reruntuhan Neter. Tidak ada kekurangan murid dari berbagai keluarga daus surgawi, serta orang-orang dari berbagai faksi teratas di ibu kota kekaisaran. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Pegunungan Reruntuhan Neter dipenuhi dengan jutaan makhluk abadi. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang memukul, dan mereka tidak tahu siapa yang dipukul, tapi setelahnya mereka tahu bahwa pertempuran ini sangat mewah. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Ada yang salah dengan keadaan orang ini. Dia sepertinya mengandalkan kekuatan eksternal untuk secara paksa memasuki dunia ini. Kecurigaan di mata gadis itu semakin kuat. Akhirnya, dia menyadari bahwa tangan Ningki terkepal erat. Setelah berpikir sejenak, ekspresi gadis itu berubah. Mungkinkah kekuatannya berasal dari batu hitam di tangannya? Apa sebenarnya itu? Bagaimana mungkin kekuatan seseorang bisa langsung menembus ke langkah ketiga? Tiba-tiba, awan kesusahan mengembun di langit. Kemudian, sambaran petir kesengsaraan mendarat di tubuh Ningki, menyebabkan bulu monyetnya menjadi hitam karena ledakan tersebut. Mengaum. Ningki meraung ke langit, menatap langit dengan mata merah darah. Ledakan. Sambaran petir kesusahan lainnya jatuh. Aura ini. Apakah ini kesengsaraan abadi Tai? Tingkat kultivasi orang ini begitu kuat sehingga dia telah lama melampaui alam Tai. Bagaimana kesengsaraan abadi Tai bisa jatuh? Kerumunan semakin bingung. Hanya gadis itu dan Luohamuo yang samar-samar menebak sesuatu. Yang terakhir tahu bahwa tingkat kultivasi Ningki hanya berada di alam suan abadi yang sempurna, sedangkan yang pertama menyimpulkan bahwa Ningki bukanlah seorang kultivator langkah ketiga tetapi telah meminjam semacam kekuatan eksternal. Ledakan. Serangan lain dari kesengsaraan abadi Tai jatuh. Kali ini, Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa, mengabaikannya. Kesengsaraan abadi Tai seperti gatal baginya. Saat menanggung kesengsaraan abadi Tai, dia meraih Sugangli dan membombardirnya dengan gila-gilaan. Sugangli memang seorang kultivator langkah ketiga puncak. Meskipun tingkat budidayanya kurang dari 10 persen, dia masih bisa menahan serangan sengit Ningki. Bukan saja dia tidak pingsan, tapi dia juga terus berusaha melarikan diri. Itu adalah telapak tangan iblis Ningki. Dalam waktu singkat, 99 baut kesengsaraan abadi Tai jatuh dari langit, tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun pada Ningki. Awan kesusahan berangsur-angsur menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Termasuk sambaran petir pertama, Ningki telah menahan 100 sambaran kesengsaraan abadi Tai. Di kejauhan, ketika Ying Zheng Suan dan Yang Mulia Jiao melihat Sugangli, ekspresi mereka berubah. Kemudian, pandangan Yang Mulia Jiao tertuju pada kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki. Itu adalah, dia sangat terkejut. Dia pernah melihat bentuk kera raksasa Ningki sebelumnya. Itu adalah guru. Yang Mulia Jiao sangat terkejut. Bagaimana kekuatan tempur Ningki bisa begitu menakutkan? Saat kembali ke Kunlun Star, dia telah melihat teknik Sugangli. Bahkan para tetua keluarga Tian Dao bukanlah tandingannya. Hei, Nona Muda, kamu di sini juga. Kebetulan sekali. Perahu peri lain terbang mendekat. Xing Yu Lei melambai pada Yang Mulia Jiao dengan penuh semangat. Diam. Xing Yu Wei menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia melihat pertempuran di kejauhan dengan ekspresi muram. Tuan Tian Su memintaku untuk menangkapnya hidup-hidup. Jika kita terus bertarung, aku khawatir aku akan terbunuh. Ayo bertarung dan lihat batu apa itu. 2967 Setelah melepaskan diri dari cengkeraman Ningki, Sugangli berbaring di tanah selama tiga tarikan napas sebelum sadar kembali. Dia bereaksi dengan cepat dan berlari menuju tempat Ning Hao Tian berada. Di mana dia? Melihat reruntuhannya kosong, ekspresi Sugangli berubah drastis. Dia telah menghabiskan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat inti manusia. Tapi sekarang, inti manusia itu telah hilang. Bukankah dia akan menderita kerugian besar kali ini? Namun, dalam waktu kurang dari setengah waktu, dia menggunakan akal ilahi untuk menemukan Ning Hao Tian. Saat bibirnya melengkung, dia melihat beberapa berkas cahaya jatuh dari langit, melewati tubuh Sugangli dan menusuk ke tanah seperti sangkar. Melihat bahwa pertempuran telah diselesaikan begitu saja, para dewa di sekitarnya menatap gadis kecil itu, tercengang. Dari mana asal senior ini? Orang yang berdiri di sampingnya sepertinya adalah seorang tetua keluarga Tian Dao. Lihat ke belakang, bukankah itu Kaisar Abadi Langia? Para dewa terkejut, tatapan jutaan dewa tertuju pada gadis kecil, Jiang Tian Che, Kaisar Abadi Langia, dan yang lainnya. Eksistensi macam apa itu? Mata yang mulia Jiao berkilat ketakutan. Bahkan Sugangli dan Ning Ki telah ditekan saat itu juga. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kakak, mungkinkah orang itu adalah orang penting dari keluarga Tian Dao? Senyuman Sembrono Sing Yulei menghilang saat dia bertanya dengan kaget. Diam. Sing Yulei berteriak dengan dingin. Teknik apa yang dia miliki? Bahkan jika mereka berbicara pelan, pihak lain akan mendengarnya. Untuk mencegah Sing Yulei mengatakan sesuatu yang tidak sopan, suara Sing Yulei sangat tegas. Terima kasih, senior, karena telah menekan iblis dan dewa kuno. Anda menyelamatkan dunia surgawi dari bencana. Jiang Tian Che tiba-tiba menangkupkan tangannya dan membungkuk pada gadis kecil itu. Para tetua dan kaisar keluarga Tian Dao lainnya juga menangkupkan tangan mereka. Namun, ekspresi gadis kecil itu agak suram. Mengaum. Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa, meraum dengan marah. Tubuhnya terus bertambah besar dan besar, dan tubuhnya menekan pilar cahaya di sekitarnya, menyebabkannya terdistorsi. Kemudian, di depan banyak orang, tubuh Ningki memecahkan pilar cahaya di sekitarnya dan melepaskan diri. Dia melompat dan meninju gadis kecil itu. Waktu yang tepat. Ekspresi gadis kecil itu tidak berubah. Ali-ali mundur, dia langsung maju menuju Ningki. Sosok mungil. Itu adalah raksasa yang kokoh seperti gunung. Tinju mereka bertabrakan di udara di bawah pengawasan banyak orang. Ledakan. Waktu seakan berhenti dalam sekejap. Namun di saat berikutnya, gelombang kejut yang mengerikan keluar dari tangan mereka ke segala arah. Ini bukan laki yang abadi, juga bukan ki iblis, juga bukan kekuatan dao besar. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Makhluk abadi di sekitarnya seperti manusia yang jatuh ke lautan badai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlempar. Ah! Raungan menyedihkan terdengar satu demi satu. Beberapa dewa di bawah alam abadi surgawi agung langsung dibakar menjadi abu oleh gelombang kejut. Mereka terlalu dekat. Ini terlalu mengerikan. Hanya gelombang kejut dari benturan tinju mereka yang bisa langsung membunuh dewa emas. Wajah Sing Yulei tampak ketakutan. Untungnya, pertahanan perahu abadi mereka cukup kuat, jadi dia aman dan sehat. Namun, sekarang ada banyak retakan di dek kapal abadi. Dengan ningki dan gadis kecil sebagai pusatnya, area sekitar dalam radius 10 ribu mil langsung dibersihkan. Selain Zugang Li, yang tertekan di tempatnya dan menanggung beban terberat gelombang kejut dari ningki dan serangan gadis kecil itu dari jarak dekat, makhluk abadi lainnya telah melarikan diri jauh. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan dengan ngeri. Sangat kuat. Langkah ketiga. Mata kaisar abadi langia sedikit membara. Namun, ketika dia tanpa sadar melirik Jiang Tiance dan yang lainnya, dia merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke dalam hatinya. Kelompok orang tua ini telah tinggal di alam transformasi kuno selama bertahun-tahun. Jalannya masih panjang sebelum dia bisa menembus ke langkah ketiga. Bibi bela diri, kenapa aku merasa ora iblis monyet ini agak familiar. Monyet itu menggaruk telinga dan pipinya. Pada saat yang sama, dia merasa agak tidak nyaman karena dia menyadari bahwa dalam pertempuran ini, apakah itu Zugang Li, Ningki, atau bahkan gadis kecil, dia tidak dapat menghadapi satupun dari mereka. Bahkan Jiang Tiance dan yang lainnya, Jiang Yu, Jiang Hao, dan kaisar abadi lainnya, memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada auranya. Hal ini membuat monyet merasa seolah-olah tiba-tiba mendapat pukulan. Ying Zheng Xuan tidak menjawab. Tingkat kultivasinya terlalu rendah. Meskipun dia lebih senior dari monyet, bagaimana dia bisa memahami sesuatu yang bahkan monyet pun tidak mengerti. Namun, dia samar-samar merasa bahwa kera raksasa di depannya ini agak familiar. Kakak seharusnya ada di dekat sini, kan? Pertarungan ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Aku ingin tahu di mana Hao Tian kecil berada. Ying Zheng Xuan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Selain itu, banyak murid klan aristokrat, elit sekte, dan dewa abadi sembilan klan super yang datang kemudian semuanya terkejut dan iri dengan pertempuran di depan mereka. Semua orang berharap menjadi ahli yang tiada taranya. Dengan kekuatan seperti itu, mereka akan mampu menjelajahi seluruh dunia abadi dengan bangga. Dari mana asal batu di tanganmu itu? Itu memberimu kekuatan seorang kultifator Dao Kue Rai Ying tahap awal. Kamu pasti punya dendam terhadap siluman babi ini, kan? Namun setan babi ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Seseorang meminta saya untuk melindungi hidupnya. Bagaimana kalau begini? Berikan aku batu itu, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat hari ini. Gadis kecil itu memandang Ningki dan berkata, Batu! Jiang Yu dan Jiang Hao awalnya mengira bahwa pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, saat mereka mendengar perkataan gadis kecil itu, ekspresi mereka berubah. Mereka melihat ke arah tangan Ningki yang terkepal erat. Mereka merasakan aura familiar. Itu adalah hati leluhur iblis. Anak itu adalah Ning Beixuan. Keduanya kaget. Lengan Ningki tergantung lemas di pahanya saat dia berdiri di udara. Mata merah darahnya menatap gadis kecil itu. Selain niat membunuh dan niat bertarung tanpa akhir, tidak ada sedikitpun kecerdasan di matanya. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu, dia tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, dia meraung lagi dan menyerang gadis kecil itu. Pergi. Gadis kecil itu sedikit mengernyit. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari kondisi Ningki saat ini. Namun, ini bukanlah dunia Shen Luo. Jika dia terluka di sini, akan menjadi kerugian besar jika makhluk abadi kuno yang tersembunyi itu memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin bertengkar dengan Ningki. Sayang sekali kamu begitu keras kepala. Bibir gadis kecil itu melengkung dingin. Kalau begitu mati. Ledakan. Suara yang memekatkan telinga. Gadis kecil itu masih berdiri di udara. Namun, kera raksasa yang telah diubah oleh Ningki dikirim terbang. Dia menabrak sangkar pilar cahaya di sekitar Sugangli. Setelah mendarat, dia bahkan berguling beberapa ratus kaki sebelum kekuatan pukulan gadis kecil itu menghilang. 2.968 Jiang kamu. Jika orang ini adalah Ningbaixuan, maka hati leluhur iblis tidak akan ada hubungannya dengan kita. Kesempatan yang begitu besar akan terbuang sia-sia begitu saja. Huh. Jiang Hao memandang Jiang Yu dan mengirimkan suaranya. Apakah kamu menyalahkanku? Jiang Yu melirik Jiang Hao dan kemudian mengabaikannya. Dia memandang Ningki dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Jiang Silai bersedia menjadi iblis untuk hati leluhur iblis dengan imbalan kekuatan Kaisar Rilem sementara. Dia dan Jiang Hao bekerja sama tetapi masih gagal menekan Jiang Silai. Kali ini, jika kera raksasa ini benar-benar Ningki, maka itu akan terlalu menakutkan. Dia sebenarnya meminjam teknik dari hati leluhur iblis yang setara dengan pembangkit tenaga listrik langkah ketiga. Jika dia berencana mati bersamaku saat aku mengejarnya, aku khawatir. Mayatnya pasti sudah dingin sekarang. Mahakuasa langkah ketiga bukanlah seseorang yang bisa dialawan pada tingkat kultifasinya saat ini. Satu jari sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Untung, biarpun aku tidak bisa mendapatkan hati leluhur iblis kali ini, aku sudah menghilangkan kebencian di hatiku. Jiang Yu menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Ningki telah menggunakan busur pemusnahan abadi untuk membuatnya impoten sampai sekarang. Jiang Yu tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Ditambah dengan hati leluhur iblis yang merupakan bom waktu yang bisa meledak kapan saja, akhir hari ini mungkin bagus, tapi sayang sekali usahanya sebelumnya. Pertempuran berlanjut. Setelah Ningki dirobohkan oleh gadis itu, dia tidak mundur. Dia masih menerkam ke depan dengan ganas dan bertarung dengan gadis itu. Sugang Li melihat ini dengan tenang dan tiba-tiba tersenyum. Berjuang, bertarung. Sebaiknya kau mati bersamaku. Dengan begitu, aku bisa menelan kalian berdua hidup-hidup. Jika seseorang mengetahui apa yang dia pikirkan saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Sugang Li benar-benar gila. Bahkan jika Ningki dan gadis kecil itu sama-sama terluka, tidak mudah baginya untuk mendapatkan manfaat darinya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Namun, Sugang Li tidak mau melawan. Namun, Sugang Li tidak ingin melawan dan malah ingin tinggal dan melihat bagaimana pertempuran akan berakhir. Ningki dikirim terbang lagi. Namun, setelah bertukar ratusan pukulan, gadis kecil itu tidak lagi setenang awalnya. Dia agak terkejut saat mengetahui bahwa vitalitas Ningki luar biasa. Ada beberapa kali dia mengira Ningki pasti akan mati, tetapi Ningki menepuk pantatnya dan bergegas maju lagi. Seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya dan tidak ada habisnya yang terus-menerus mengisi kembali tubuh Ningki. Setiap serangan yang dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap rilem transformasi kuno mendarat di tubuh Ningki. Selain menambah luka kecil di tubuh Ningki, hal itu tidak menimbulkan banyak hambatan baginya. Lambat laun, gadis itu kehilangan kesabarannya. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengucapkan dua kata. Kata-kata, tebas. Dalam kehampaan, bayangan pedang yang panjangnya ratusan kaki terkondensasi. Begitu bayangan pedang ini muncul, semua orang yang hadir merasakan aura destruktif datang darinya. Bahkan keberadaan alam transformasi kuno seperti Jiang Tiance merasa sulit bernapas. Langkah ini. Ekspresi Zhu Gangli sedikit berubah. Jika bayangan pedang ini mendarat di tubuhnya, dia pasti akan mati. Menekan. Gadis itu dengan lembut menunjuk ke arah Ningki, dan bayangan pisau itu tiba-tiba jatuh dari langit. Di orbitnya, kekosongan, yang diperkuat oleh hukum surga, langsung terpotong-potong, berubah menjadi jurang hitam. Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap, dan terjadi kilatan petir. Langit telah berubah. Jiang Tiance mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ekspresinya menjadi semakin serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kekuatan kultifator langkah ketiga terlalu kuat. Jika dia berada di alam hantu, dia juga bisa menembus kehampaan karena formasi dao surga di sana tidak padat dan kuat. Namun di dunia abadi, bahkan patriark alam transformasi kuno pun tidak dapat melakukan ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya gerakan gadis itu. Menurutnya, pedang ini pasti mampu membelah kerai iblis ini menjadi dua. Mengaum. Ningki meraum marah dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, gas hitam keluar dari tubuhnya dan menutupi lengannya. Ledakan. Bayangan pedang mendarat tepat di lengan Ningki. Jiang Tiance dan yang lainnya mengira langkah ini pasti akan membagi Ningki menjadi dua. Namun, bayangan pedang yang dilepaskan gadis kecil itu terhalang dengan kuat oleh lengan Ningki. Namun, kekuatan yang terkandung dalam bayangan pedang itu terlalu kuat. Tubuh besar Ningki hampir hancur total. Tubuh besar Ningki hampir seluruhnya tenggelam ke dalam tanah, dan hanya area di atas dadanya yang masih berada di tanah. Ekspresi gadis itu sedikit berubah. Sepertinya dia tidak menyangka Ningki bisa bertahan dan tidak dibunuh olehnya. Kamu masih akan mati. Gadis itu menatap Ningki dengan dingin, jejak rasa jijik muncul di matanya. Bayangan pedang tiba-tiba turun dan langsung menembus gas hitam di lengan Ningki, memotong daging Ningki. Ningki terus meraung, tapi dia tidak bisa menghentikan bayangan pedang itu menebas sedikit demi sedikit. Dia akan mati. Sudut mulut Jiang Yu sedikit melengkung. Di kejauhan, mata Ninghautian dipenuhi kekhawatiran mendalam. Dia tidak tega melihat ini terjadi. Menurutnya, paman monyet ini berakhir seperti ini hanya karena ingin menyelamatkannya. Seperti yang diharapkan dari pukulan besar dari sisi itu. Meskipun Dewa Klandau Surgawi tahu bahwa gadis itu sangat kuat, dan bahkan berbagai tetua menghormatinya, baru hari ini mereka benar-benar menyaksikan kekuatannya. Menurut mereka, kera ini sangat kuat hingga mampu menggantungkan keberadaan seperti Su Gangli dan menghajarnya. Namun, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan gadis itu, dan sekarang dia akan dibunuh. Dentang. Suara benturan logam tiba-tiba datang dari pelukan Ningki. Itu sampai ke tulang. Begitu lengannya dipotong, dia tidak akan bisa melawan lagi. Mata semua orang bergerak sedikit. Banyak makhluk abadi memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka, tetapi ada juga sedikit rasa kasihan dan kasihan di mata mereka. Tidak diketahui berapa banyak bakat yang dibutuhkan oleh keberadaan seperti ini, berapa banyak waktu, dan berapa banyak keberuntungan untuk dikembangkan. Jika dia mati, lalu abu menjadi abu, debu menjadi debu, dia tidak akan mempunyai apa-apa. Semuanya. Segala sesuatu yang telah dia kerjakan dengan keras akan sia-sia. Dentang. Suara benturan logam menjadi semakin keras. Semua orang bisa membayangkan pemandangan bayangan pedang bergesekan dengan tulang Ningki. Warna darah di mata Ningki tiba-tiba menghilang, dan dia mendapatkan kembali kejernihan yang langka. Dia langsung mengingat semua yang telah terjadi sejak dia menjadi iblis. Untungnya, Hao Tian lolos. Ningki melirik ke tempat persembunyian Ning Hao Tian dan merasa sedikit bingung dengan situasinya saat ini. Saat ini, kekuatan besar di tubuhnya bukan miliknya. Meskipun hal itu telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat yang bahkan dia tidak dapat percayai, dia sekarang menghadapi maha kuasa tingkat ketiga dari alam Shen Luo. Langkah ketiga yang maha kuasa yang datang dari alam Shen Luo adalah langkah ketiga yang sebenarnya, dan dia hanyalah palsu. Saat Ningki merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lengannya akan dipotong, dua sosok, satu hitam dan satu putih, muncul di sampingnya dari udara tipis. Mereka mengangkat tangan dengan lembut dan mengangkat bayangan pedang. 2.969 Kedua sosok ini, satu berkulit hitam dan satu lagi berkulit putih, sama-sama tampan, namun pakaian mereka sangat aneh. Di kepala mereka ada dua topi resmi yang tinggi. Topi di kepala sosok berkulit putih bertuliskan, keberuntungan pada pandangan pertama, sedangkan topi di kepala sosok hitam bertuliskan, perdamaian dunia. Setelah keduanya muncul, ekspresi gadis itu berubah karena aura mereka mirip dengan Ningki. Fakta bahwa mereka berdua mampu mengangkat bayangan pedangnya berarti mereka juga merupakan kultifator langkah ketiga. Mereka masih hidup. Sugangli memandang mereka berdua dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak menyangka mereka berdua akan tampil di acara seperti itu. Siapa mereka? Semua orang tercengang, terutama Jiangyu dan kaisar langit lainnya. Mereka tidak hanya tercengang, tetapi mereka juga sangat terkejut. Hanya Jiang Tiance dan tetua transformasi kuno lainnya yang mengalami perubahan ekspresi drastis saat melihat mereka berdua. Mata mereka pertama-tama dipenuhi rasa tidak percaya, diikuti rasa takut. Ini adalah marsekal hitam dan putih dari dunia bawah abadi kuno. Jika mereka muncul di sini, bukankah itu berarti Raja Kinguang telah mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi. Bahkan jika mereka belum mencapai level itu, saya khawatir mereka tidak akan terlalu jauh. Dengan kemunculan keduanya, siapa yang tahu berapa banyak lagi makhluk abadi kuno yang akan muncul di masa depan. Saya khawatir kita harus membuat persiapan sesegera mungkin. Aku ingin tahu apakah Tuhan itu cocok untuk mereka bertiga. Dalam waktu yang sangat singkat, semua tetua Klantian Dao dengan cepat berbicara satu sama lain. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Selain mereka, Jiang Yu dan Junior lainnya tidak tahu tentang asal-usul marsekal yin hitam putih. Selama perang besar keabadian dan iblis, banyak sekali leluhur Klantian Dao yang mati di tangan kedua orang ini. Setiap kali keduanya muncul, gerombolan kultifator Klantian Dao akan diambil jiwanya, tanpa ada kemungkinan reinkarnasi. Tidak satu pun. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah mereka berdua mati atau tertindas. Di seluruh dunia bawah, hanya keberadaan Raja Kinguang yang diketahui. Bagaimanapun, Jiang Tiansu secara pribadi telah menekannya. Hantu macam apa kalian berdua? Gadis kecil itu mengerutkan kening saat dia mencium bau yin ki yang samar dari mereka berdua. Saya Siebian, ketidakkekalan putih. Jika Anda menghormati saya, panggil saya Tuan Bai. Bayangan putih itu tersenyum tipis. Saya penggemar ketidakkekalan hitam Ujiu. Mereka yang menghormati saya, panggil saya kakek hitam. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Lalu, keduanya memandang Ningki. Raja neraka mengirim kami dua saudara laki-laki dalam perjalanan. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih, kalian berdua. Ningki berkata dengan suara serak. Mustahil, pikirannya belum diserang oleh hati leluhur iblis. Ketika Zugangli mendengar Ningki berbicara, dia bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat ketidakkekalan hitam dan putih. Dari sudut pandangnya, Ningki telah dipenuhi aura iblis dan kehilangan kesadarannya. Dia telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh hati leluhur iblis. Untung kamu baik-baik saja. Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. Siebian tersenyum pada Ningki dan kemudian menatap gadis itu. Kamu bukan bagian dari dunia ini. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika tidak, kami akan membawa jiwamu bersama kami hari ini. Meskipun Fan Wujiu terlihat sangat dingin dan tidak berkata apa-apa, tatapan mematikan di matanya saat melihat gadis kecil itu sudah cukup untuk membuktikan sikapnya. Kamu ingin aku kembali ke dunia luo ilahi? Haha, bahkan jika kalian bertiga di tahap awal Dao Kue Rai Ing Rilem bergabung, aku masih bisa menanganimu. Ini hanya memerlukan sedikit usaha lagi. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan tenang, alam permintaan Dao. Alam macam apa itu? Apakah alam Dao Kue Rai Ing setelah alam kaisar abadi? Para abadi yang hadir mendengar istilah ini dari gadis kecil itu beberapa kali, dan mereka semua memiliki keraguan di dalam hati mereka. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang dunia ini. Bahkan Jiang Tiance dan yang lainnya hanya mendengarnya sesekali. Mereka tidak mengetahui secara pasti kekuatan alam ini. Mereka hanya tahu bahwa selama perang besar keabadian dan iblis, keluarga Tian Dao mereka memiliki beberapa keberadaan Dao Kue Rai Ing Rilem yang disempurnakan. Namun, setelah perang besar keabadian dan iblis, semua makhluk di langkah ketiga ini telah mati. Setelah itu, Jiang Tianzu tidak meninggalkan warisan apapun, menyebabkan budidaya mereka terjebak di alam transformasi kuno, alam canggung antara langkah kedua dan ketiga. Kadang-kadang, mereka bahkan curiga bahwa Jiang Tianzu sengaja berangkat ke alam Shen Luo tanpa meninggalkan warisan apapun. Dia takut keluarga Tian Dao akan memiliki beberapa eksistensi Dao Kue Rai Ing Rilem yang sempurna, atau bahkan eksistensi langkah keempat. Dia sangat sombong. Syebian memandang Fan Wu Jiu. Fan Wu Jiu mengangguk. Memang. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh aku. Gadis kecil itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia berteriak. Bunuh selis. Bayangan pedang mengembun lagi dan menekan ke bawah. Ekspresi Syebian dan Fan Wu Jiu sedikit berubah. Telapak tangan yang memegang bayangan pedang sepertinya mengeluarkan darah. Jelas sekali, bayangan pedang telah menembus lapisan perisai di luar tubuh mereka dan melukai tubuh fisik mereka. Bangkit. Keduanya mengerahkan kekuatan, dan bayangan pedang didorong ke atas lagi. Menekan. Gadis kecil itu berteriak dengan dingin. Bayangan pedang turun lagi. Kedua belah pihak tampaknya berada dalam tarik-menarik, dan mereka terjebak dalam jalan buntu. Namun, para dewa yang menyaksikannya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa meskipun pertarungannya tidak terlihat intens sama sekali, seseorang hanya perlu memikirkannya untuk menyadari betapa berbahayanya itu. Pada akhirnya, tuanku masih lebih kuat. Jiang Tiance dan yang lainnya menghela nafas lega. Gadis kecil itu bertarung satu lawan dua, tapi ekspresinya masih sangat tenang. Dia sepertinya tidak menggunakan banyak tenaga, tapi Dahi Syebian dan Fan Wu Jiu jelas berkeringat. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang ditutupi bulu monyet meraih ujung pedang, segera membagi sebagian kekuatan untuk mereka berdua. Mereka menghela nafas lega. Sepertinya jika kita bertiga bergabung, kita masih bisa melawanmu. Syebian tersenyum pada gadis kecil itu. Maafkan saya, perhatian saya sedikit teralihkan sekarang. Biarkan saya menangani orang ini sendirian. Ningki tersenyum pada mereka berdua. Apa? Kamu sendirian, saudaraku? Apakah kamu serius? Kamu hanya pecundang. Kalau bukan karena mereka berdua, kamu pasti sudah mati. Apa hakmu mengucapkan kata-kata sebesar itu? Gadis kecil itu sangat marah hingga dia tertawa. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mungkinkah dia baru saja hampir dibunuh oleh gadis kecil itu, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan gadis kecil itu sendirian. Ningki tersenyum dan berkata dengan lembut, sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Gerbang pertama terbuka, dan aura Ningki berlipat ganda. Gerbang kedua terbuka, dan menjadi dua kali lipat lagi. Gerbang ketiga terbuka, dan menjadi dua kali lipat lagi. Gerbang keempat. Gerbang kedelapan. Gerbang kesembilan. Sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka, dan aura Ningki tiba-tiba naik 512 kali lipat. Apa maksudnya ini? 2970. Ini, Super Saiyan yang menakutkan. Luo Hanguo berteriak, tercengang, saat dia melihat aura Ningki melonjak. Pada akhirnya, aura dan auranya benar-benar menekan aura gadis kecil itu. Ningki memegang pisau di tangannya dan mengangkatnya. Siebian dan Fan Woojiu saling berpandangan dengan kaget. Mereka sekarang tahu mengapa Kin Guang Wang mengirim mereka ke sini untuk menyelamatkan hari itu. Orang ini kemungkinan besar adalah salah satu dewa kuno. Kin Guang Wang memandang Siebian dan Fan Woojiu. Eksistensi terkuat, bukan. Mereka memandang Ningki dengan bingung. Seolah-olah mereka sedang melihat zaman kemasan makhluk abadi kuno, ketika nama mereka mengguncang dunia. Namun, dibandingkan dengan para sage agung itu, aura Ningki masih kurang. Puncak alam Dao Kue Raiying tahap akhir. Keterampilan iblis macam apa yang baru saja kamu gunakan. Gadis kecil itu memandang Ningki dengan tercengang. Sikap tenangnya langsung hancur. Aura Ningki sekarang tampaknya setara dengan puncak keberadaan alam Dao Kue Raiying tahap akhir. Seberapa mengerikankah keberadaan seperti itu? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kultifator Dao Kue Raiying tingkat menengah yang ada, mereka tidak bisa menandingi kultifator Dao Kue Raiying tahap akhir. Perbedaan keduanya adalah 100 ribu. 8 ribu li. Saat ini, Ningki baru berada di ranah Dao Kue Raiying tahap awal, dan salah satu yang lebih lemah pada saat itu. Namun dalam sekejap mata, Ningki sepertinya telah tumbuh dari bayi menjadi dewasa. Auranya juga melonjak dari ranah Dao Kue Raiying tahap awal ke ranah Dao Kue Raiying tahap akhir. Keterampilan iblis macam apa yang aku gunakan? Ningki tersenyum. Bukan urusanmu. Dengan itu, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan bayangan pedang itu langsung hancur. Wajah gadis kecil itu menjadi pucat. Meski dia tidak memuntahkan darah, auranya melemah. Jelas, dia menderita beberapa luka ringan. Saudaraku, bisakah kamu menghadapinya sendirian? Lalu kita berdua hanya akan menonton dari sini. Si Ebian mau tidak mau bertanya. Meskipun Fan Wu Jiu tidak berbicara, dia mengangguk tanpa sadar. Kalian berdua bisa menonton saja dari sini. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Di hadapan orang banyak, kera raksasa yang tadinya begitu kejam dan tidak rasional, kini bersikap sangat sopan. Kontras yang sangat besar membentuk kontras yang sangat kontras. Hari ini, kita bisa menyelesaikan banyak hal sekaligus. Ningki mengalihkan pandangannya dari gadis kecil itu ke Jiang Tian Che dan sesepuh lainnya. Ketika dia melihat Jiang Yu dan Jiang Hao, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Ekspresi Jiang Yu dan Jiang Hao berubah sangat jelek, seolah-olah mereka dipaksa makan kotoran anjing. Ningki, yang akan dibunuh oleh gadis kecil itu, telah diselamatkan oleh dua orang yang tidak bisa dijelaskan ini. Setelah itu, gadis kecil itu masih mampu menekan mereka bertiga, tapi aura Ningki entah kenapa meroket sekali lagi, meroket menjadi lebih menakutkan daripada gadis kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi dulu? Meskipun tatapan Ningki tertuju pada gadis kecil itu, pada saat berikutnya, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, dia langsung berbalik dan menginjak Sugang Li. Sugang Li tercengang saat dia menatap kaki Ningki. Saat ini, dia tidak lagi gila. Sebaliknya, dia dengan sangat rasional mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kemungkinan besar tidak menguntungkannya. Sangkar emas yang diciptakan gadis kecil itu dengan mudah dihancurkan oleh kaki Ningki, seolah-olah dia baru saja menginjak sebidang tanah. Hal ini menyebabkan wajah gadis kecil itu menjadi semakin pucat. Dia benar-benar ingin mundur sementara, tetapi kesadaran ilahi Ningki telah mengunci dirinya. Gadis kecil itu tahu bahwa selama dia bergerak, dia akan segera menyerangnya. Gadis kecil itu tahu bahwa selama dia bergerak, dia akan segera menyerangnya. Setelah itu, kaki bau Ningki langsung mendarat di kepala Sugang Li. Ledakan. Bumi berguncang. Dampak yang mengerikan melanda segala arah. Pada saat ini, selama para penggarap berada di planet pusat, dimanapun mereka berada, apakah mereka berada di sisi planet ini atau di sisi lain, mereka semua merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Debu dan asap menyebar. Sebuah lubang dalam dengan radius ribuan mil muncul di bawah kaki Ningki. Terlepas dari apakah itu rumput atau serangga dalam jangkauannya, semuanya berubah menjadi abu. Makhluk raksasa yang panjangnya ribuan kaki tergeletak di lubang yang dalam. Ia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Itu adalah setan babi dengan surai hitam di sekujur tubuhnya. Di sudut mulutnya keluar campuran busa putih dan merah. Sudah kubilang padamu untuk memasak putriku. Ningki meraung. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia mengangkat kaki raksasanya lagi dan mendaratkannya di tubuh Sugang Li. Ledakan. Bumi berguncang lagi. Sugang Li memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlalu besar, sehingga jumlah darah yang dimuntahkannya seperti danau kecil. Ayah, ini ayah. Ning Hao Tian memeluk panci besar dan menatap sosok kera iblis Ningki, tercengang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ini adalah ayahnya yang ramah tamah, anggun, dan tampan. Pertarungan hari ini terlalu seru. Oh tidak, saya lupa menyalakan siaran langsungnya. Berapa banyak hadiah yang akan saya hilangkan? Seorang anak ajaib dari sebuah klan menghela nafas, lalu tiba-tiba menamparkan keningnya dan berteriak. Segera setelah itu, dia mengeluarkan All Heaven Talisman dan mengarahkannya ke medan perang. Ketika keajaiban lain dengan jimat semua surga melihat ini, mereka semua mengutup diri mereka sendiri karena lambat. Mereka juga menyalinnya dan mengaktifkan All Heaven Talisman, menembakkannya ke medan perang. Judul-judul yang mengejutkan, gila, dan mengagumkan muncul di platform siaran langsung All Heaven. Banyak makhluk abadi mengkliknya dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ini karena aura Ningki yang mendaratkan satu demi satu tendangan ketubuh Sugang Li membuat orang menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang sangat canggih. Tuan rumah, berapa tingkat budidaya kera iblis itu? Mengapa siluman babi ini dipukuli dalam pertarungan antara dua binatang siluman? Aura mereka hampir sama bukan? Kamu bisa merasakan aura mereka melalui layar. Halo, rekan-rekan pemirsa, kera iblis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan Kaisar Beladiri pun tidak bisa menandinginya. Tolong beri aku hadiahmu. Aku akan menyiarkan seluruh pertarungan. Omong kosong. Ayo pergi, ayo pergi. Ini orang gila. Bahkan Kaisar Beladiri pun bukan tandingannya. Siapa yang kamu bercanda? Komentar tersebut langsung membingungkan keajaiban aristokrat itu. Kemudian, sedikit kemarahan muncul di matanya, dan dia diam-diam mengarahkan layar ke Jiangtians dan yang lainnya. Para penonton yang bersiap untuk pergi tiba-tiba menyadari bahwa berbagai tetua kelandau surgawi, Kaisar Abadi, dan bahkan Kaisar Abadi Langia telah menjadi pejalan kaki. Mereka berdiri di antara Kaisar Abadi dengan ekspresi terfokus. Keajaiban aristokrat itu dengan sengaja memberikan tembakan jarak dekat kepada Kaisar Abadi Langia. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah Kaisar Abadi Langia. Kamu menyebutku pembohong. Anda menyebut saya gila. Apakah Anda yakin saya tidak akan mematikan siarannya? Sial. Terima kasih telah menonton.